La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihatlah apa yang dilakukan dua remaja ketika perang badar di zaman Rasulullah s.a.w. Kisah ini termaktub dalam kitab Prisalatun ila syababil ummah Kedua pemuda yang masih belia ini mempunyai kisah hidup yang tidak pernah terpikir atau terbesit di dalam benak siapapun Pertama adalah Mu'az bin Amar bin Jamu, usianya baru 14 tahun Sementara yang kedua adalah Mu'awiz bin Afra, usianya baru 13 tahun Akan tetapi dengan penuh antusias keduanya bergegas ikut serta bergabung bersama pasukan kaum muslimin Yang akan berangkat menuju lembah badar Abdurrahman bin Afra menuturkan Pada perang badar, saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin Ketika saya menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kanan saya ada dua orang anak muda belia Seolah-olah saya tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu Sahih Al-Bukhari Abdurrahman bin Afra sangat heran melihat keberadaan kedua anak muda belia ini Di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya Seperti perang badar Abdurrahman merasa khawatir Mereka tak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua Disebabkan usia keduanya yang masih muda Lalu Abdurrahman bin Afra Melanjutkan kisahnya dengan penuh takjub Tiba-tiba salah seorang dari kedua pemuda ini berbisik kepada saya Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal? Pemuda yang mengatakan hal ini adalah Muaz bin Amar bin Jamuh radiyallahu anhu Ia berasal dari kalangan Ansar Dan dirinya belum pernah melihat Abu Jahal sebelumnya Pertanyaan mengenai komandan pasukan kaum majrikin Sang zalim penuh durjana di kota Makkah Dan firunya umat ini Menarik perhatian Abdurrahman bin Afra Lantas, beliau pun bertanya kepada anak muda beliau tadi Wahai anak saudaraku Apa yang hendak kamu lakukan terhadapnya? Muaz bin Amar bin Jamuh radiyallahu anhu berkata Saya mendapat berita Bahwa ia adalah orang yang pernah mencacimaki Rasulullah s.a.w. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya Jika saya melihatnya Pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya Hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu tewas Atau gugur Sang pemuda beliau itu Menjawab dengan jawaban yang membuat Abdurrahman bin Afra Radiyallahu anhu tak habis pikir Betapa kokoh dan kuatnya Sikap anak muda beliau ini Seorang anak muda beliau yang tinggal di Madinah Al-Munawarah Ketika ia mendengar Bahwa ada orang yang mencacimaki Baginda Rasulullah s.a.w. di kota Makkah Yang jaraknya hampir 500 km dari tempat tinggalnya Bara api kemarahan berkobar di dalam hatinya Dan semangat ingin membela Baginda Rasulullah s.a.w. membara di dalam jiwanya Ia pun berikrar untuk melakukan sesuatu Yang bisa membela keyakinan Harga diri Dan tempat-tempat suci agamanya Dan kesempatan itu datang Kala perang berkecamuk Yakni ketika Allah s.w.t. membawa Abu Jahal menuju lembah badan Maka ia pun berikrar Bahwa ia sendiri yang akan membunuhnya Sungguh Pemuda beliau ini benar-benar bersumpah Bahwa jika ia melihat Abu Jahal Maka ia tidak akan membiarkannya begitu saja Hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia Ia tidak merasa cukup hanya dengan tercapainya Cita-cita ikut serta dalam perang badan Dan melakukan tugas mulia yang dibebankan kepadanya Tidak merasa cukup hanya dengan memenuhi mimpinya Dengan membunuh seseorang dari pasukan kaum musyikin saja Akan tetapi Yang menjadi ambisi utamanya Impian masa depannya Target dan tujuan hidupnya Adalah Ia harus membunuh si Durjana dan si Zalim ini Iaitu Abu Jahal Meskipun tebusannya Ia akan mati syahid di jalan Allah s.w.t. Abdurrahman bin Afrad Dan tanyakan kepadaku Sekarang mari kita simak bersama penuturan Mu'az bin Amar bin Jamuh Ketika ia menggambarkan situasi yang sangat menakjubkan tersebut Seperti yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ishaq dan di dalam kitab At-Tabakat Karya Ibnu Sa'ad Mu'az bin Amar bin Jamuh Mereka melindungi dan membelanya Ia adalah simbol kekufuran dan komandan pasukan peran Sehingga sudah pasti Jika pasukan batalion terkuat di kota Mekah Dikerahkan untuk melindungi dan membelanya Di samping itu Kaum musyrikin juga saling menyerukan Waspadalah Jangan sampai pimpinan dan komandan kita Yaitu Abu Jahal sampai terbunuh Mereka mengatakan Tidak seorang pun musuh yang dapat menyentuh Abul Hakam Yaitu Abu Jahal Meskipun Abu Jahal dilindungi sedemikian rupa Dan pengawalannya begitu ketat Namun hal itu tak menghalangi Mu'az bin Amar bin Jamuh Untuk tetap membulatkan tekadnya Melaksanakan tugasnya Serta merealisasikan cita-cita suci di dalam hidupnya Mu'az bin Amar bin Jamuh Menuturkan Ketika saya mendengarkan perkataan itu Saya pun semakin membulatkan tekad Saya memfokuskan diri untuk mendekatinya Ketika tiba waktunya Saya langsung menghampirinya dan memukulkan pedang kepadanya Hingga setengah kakinya terputus Mu'az bin Amar bin Jamuh Radiyallahu Anhu melanjutkan kisahnya Pada perang itu Yaitu Perang Bada Anaknya Abu Jahal Yakni Ikrimah Pada waktu itu ia masih musyrik Menebas lengan saya dengan pedangnya Hingga hampir terputus Dan hanya bergantung pada kulitnya saja Pada hari itu Saya benar-benar berperang seharian penuh Tangan saya yang hampir terputus itu hanya bergantungan di belakang Dan ketika ia menyulitkan saya Saya pun menginjaknya dengan kaki Lalu saya tariknya hingga tangan saya terputus Anak muda lainnya Yaitu Mu'awiz bin Afraq Radiyallahu Anhu Melintas di hadapan Abu Jahal yang sedang terluka parah Ia pun menebasnya dengan pedang Kemudian membiarkannya dalam keadaan tersengal-sengal dengan nafas terakhirnya Setelah Abu Jahal dibuat tidak berdaya oleh kedua anak muda itu Maka anggota pasukan senior Yaitu Abdullah bin Mas'un Radiyallahu Anhu pun datang Untuk menghabisi nyawa Abu Jahal Kedua anak muda itu lalu menjumpai Rasulullah SAW Sambil berkata Saya telah membunuh Abu Jahal Wahai Rasulullah Maka Rasulullah SAW bertanya Apakah kalian telah menghapus Bercak darah yang menempel pada pedang kalian Mereka berdua menjawab Belum Maka beliau SAW melihat kedua pedang pahlawan cilik tersebut Lantas beliau bersabda Kalian berdua telah membunuhnya Demikian kisah heroik islami dua anak muda Dua mujahid cilik perang badar Yaitu Mu'anz bin Amar bin Jamu Dan Mu'awiz bin Afrah Yang tanpa rasa takut Berhasil menghabisi Abu Jahal Di sisi lain Ini juga menunjukkan penghinaan kepada Abu Jahal Yang meregang nyawa di tangan mujahid cilik islam Semoga kisah ini menjadi motivasi Dan inspirasi anak-anak muda islam masa kini Dalam berjuang membela agama Allah SWT Wallahu a'lam bisawah Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati